Intro Selamat pagi saudara, apa kabar anda pagi hari ini? Senang sekali ini saya Edwin Darwish menyapa anda di pagi hari ini tentunya di program Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar ya tadi pagi sempat hujan ya tapi semoga tidak menyerutkan semangat anda untuk beraktifitas di pagi hari ini di edisi yang juga sangat luar biasa pagi tentunya di hari Rabu 4 Oktober 2017 masih juga di awal Oktober jadi semoga juga membuat anda selalu semangat dan jangan sampai malas-malasan di pagi hari ya nah saudara, pemerintah Makassar terus berupaya untuk menata perparkiran salah satu program terbaru yakni menerapkan parkir online pengelolaan parkir berbasis aplikasi online pun dinilai menjadi solusi tepat terutama dalam menekan kebocoran dan meningkatkan pendapat asli atau pendapatan asli daerah kota Makassar penerapan sistem parkir online yang dilakukan PD Parkir Makassar Raya sebenarnya sudah diuji coba pada acara Festival 8 atau F8 beberapa waktu lalu sebelum penerapan parkir online terlebih dahulu telah dilakukan survei untuk bisa memaksimalkan program ini sistem parkir online akan mulai diterapkan di bulan Oktober ini saat awal parkir online hanya ditempatkan di beberapa titik atau di beberapa ruas di kota Makassar lalu seberapa efektifkah parkir online dalam menata perparkiran di kota Makassar dan seperti apa sih dananya sistem kerja serta proses dari parkir online ini sudah hadir di studio bersama kita di RUD PD Parkir Makassar Raya Pak Irianto Ahmad langsung saya hadirkan di studio kita selamat pagi Pak Irianto wah selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak kalau kemarin kita memang sempat melihat Festival 8 yang cukup sukses seperti itu bahkan saya juga sempat hadir dan langsung mencoba yang namanya parkir online mungkin di awal ini saya mau menanya bagaimana akhirnya setelah langsung dilakukan dicoba di F8 hasilnya seperti apa Pak? jadi pertama ini kami berpatokan pada visi daripada Bapak Wali Kota Makassar Kota Dunia yang nyaman untuk semua tentunya segala pelayanan yang ada di kota Makassar ini harus mengacu kepada visi tersebut olehnya itu PD Parkir sejak saya diamanahkan di awal 2016 terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat salah satunya ini inovasi kami adalah parkir online parkir online ini tentunya disamping menata kendaraan secara maksimal begitu juga dari sisi pelayanan yang dengan keramahan daripada para jukir juga sistem alat bukti bayarnya ini langsung tertera pada struk yang ada karena dia nggak lagi merobek kartis atau segalanya tetapi dia telah merekam kendaraan yang masuk pada titik parkir baik itu R2 maupun R4 itu langsung terproses pada printer dan struknya keluar dan ini semua terekap pada ada salah satu server jadi setiap hari dan setiap titik itu terekap semua kendaraan yang melakukan perparkiran pada titik itu itu pertama baik kemudian yang kedua tentunya pada perekaman seluruh kendaraan itu tentu ikut juga tarif parkirnya sehingga segala kendaraan yang masuk pada titik itu tentu akumulasi ataupun rekap setiap malah setiap menit itu seperti quick count aja nanti ada dashboard pada kantor kami itu bisa terlihat pada handphone-handphone juga itu bisa terlihat pada misalnya ruas jalan boulevard gitu salah satu titik misalnya di titik A gitu itu setiap saat itu akan kelihatan perubahannya misalnya Pak Amir jukirnya di titik 1 di boulevard pada jam 8 kelihatan oh sudah ada ini motor karena sudah ada 1000 terus dia berubah 3000 berarti ada mobil lagi masuk nih gitu jadi begitu terus seperti quick count dia baik baik sehingga akuntabilitas ini jelas secara transparan dan Pak Wali Kota juga setiap saat bisa melihat bukan hanya dalam hal proses perparkiran tetapi kondisi parkir juga itu bisa kelihatan misalnya saja ada masyarakat yang melaporkan kejadian pada hari itu jam 9 misalnya tetapi laporan itu telah terjadi 10 menit yang lalu itu kita bisa buka rekamannya apa sebenarnya yang terjadi gitu sehingga masyarakat juga ini merasa terlayan secara maksimal dari sisi perparkiran itu tujuan kami sehingga kami sekarang ini dalam tahap survei untuk 3 kecamatan ujung pandang wajok panah kukang dan kami berharap atau kami sangat yakin bahwa dalam tahun ini ketiga kecamatan ini yang kami anggap padat dengan perparkiran ini bisa terlayani dengan online oke nah kalau kita kembali lagi tentunya kan ini menjadi satu acuan lagi ya F8 tersebut hasilnya kemarin gimana Pak? ya jadi pada F8 yang pertama dibanding dengan F8 yang kedua ini ada lonjakan kurang lebih 300% baik dari sisi pendapatan dan ini kemarin kelihatan belum maksimal juga karena pada titik-titik parkir yang telah kami sepakati bersama dengan panitia dan keamanan itu belum maksimalnya satel-satel penghubung harusnya ada satel-satel penghubung sehingga kendaraan ini tidak lagi memenuhi sekitar area daripada F8 jadi memang betul-betul ada kantong parkir dan situlah untuk parkiran dimaksimalkan ya Pak oke nah kalau kita bisa lihat tadi kan memang begitu bagusnya karena ada rekap dan segala macam jadi bisa menghindari kebocoran bener ya Pak ya? bener oke nah tapi kan kalau mungkin selama ini yang kalau kita lihat ya masalahnya kadang-kadang misalnya tukang parkir yang tidak memberikan karci itu kan namanya mungkin kebocorannya karena uang masuk karci tidak keluar it's mean tidak terlapor apakah hal yang sama bisa terjadi pada sistem parkir online seperti misalnya tukang parkirnya ini adalah personil-personil pengamanan dari kepolisian ini tahap awal tahap kedua nanti tentu telah diikuti dengan teknologi berupa CCTV di setiap bisa memantau untuk titik-titik parkir sehingga ini nanti para jukir bukan berarti setelah dia mengikuti pen lab untuk edukasi itu bukan berarti dia telah kami anggap lulus untuk sebagai jukir tetapi kami akan coba minimal dua bulan setelah jukir itu benar-benar kami anggap sudah lulus dari segala hal penilaian kami kami sertifikatkan kami buat sertifikasi tetapi sertifikasi ini diikutkan dengan pernyataan jadi sekali saja dia melanggar kita cabut sertifikasi itu sehingga jukir-jukir ini betul-betul profesional di pelayanannya kenapa saya katakan demikian ini sangat menarik sistem ini di samping melayani perparkiran mereka juga bisa membuat beberapa usaha dengan android itu baik, kita akan dulu pak kira-kira apalagi yang bisa ditimbulkan kata Pak Irianto ada usaha yang bisa ditimbulkan juga nanti kita akan bahas sejadah pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di Sapa Makassar terima kasih anda masih bersama kami di Sapa Makassar inspirasi dari Makassar kita masih membahas tentang menata perparkiran dengan parkir online dan di studio juga masih bersama saya Pak Irianto Ahmad di RUD PD Parkir Makassaraya tadi Pak Irianto mengatakan bahwa memang yang sudah ada uji coba yang bisa dikatakan sih hasilnya lumayan Pak ya dengan bagaimana masyarakat bisa langsung mencoba teredukasi juga bahkan hasilnya sampai 300% itu pencapaian yang luar biasa gitu Pak dan memang mungkin bisa juga bisa merasakannya bagaimana parkir itu ya pasti memang juga sangat-sangat membantu kita kalau yang parkirnya bagus maksudnya kita yang masyarakat yang enak ya tadi Pak Irianto mengatakan bahwa memang banyak sekali apa ya positif-positifnya dari parkir online ini tadi katakan akan menimbulkan dan sebagainya itu seperti apa sih jadi dalam Android daripada Jukir ini saya bisa juga jual pulsa misalnya langsung bisa jangan tentu Pak tiket pesawat juga bisa iya kenapa memang kami ingin menumbuhkan perekonomian di kota Makassar jadi pandangan masyarakat atau pandangan orang terhadap Jukir ini kami balik dengan semaktif di kota Makassar ini Jukir pun ini sudah kami angkat usahanya jadi bukan semata-mata jadi dari sisi pendapatan perparkiran kan ini meningkat juga karena setiap kendaraan yang masuk itu akan terekap pada baik pada Androidnya maupun juga pada kantor kami sehingga jelas pembagian sharing kami antara PD Parkir dengan para Jukir itu yang pertama kemudian yang kedua dari sisi usaha-usaha sampingan itu bisa saja saya pengemudi memarkir kendaraan saya pada satu titik dia tawari saya kredit murah gitu baik baik memang akan di edukasi juga nih para Jukirnya juga Pak ya ada semacam pelatihan khususnya ada oke oke sekarang sudah terlaksana atau memang akan untuk proses ke depan rencana kami ikutkan pelatihan ini mulai Kamis besok sampai Sabtu dan Minggu persiapan Senin kita akan turun di Kecamatan Ujung Pandang untuk uji coba baik baik itu ada kurang lebih 50 titik itu kami uji coba dan mungkin uji cobanya itu kira-kira dua mingguan kita akan on air jadi untuk satu kecamatan misalnya di Kecamatan Ujung Pandang ada 50 titik Pak ya itu gimana aja sih Pak untuk ruas jalan mungkin atau di depan bangunan atau seperti apa ya jadi kan kita utamakan ini parkir tepi jalan umum ya baik jadi tupuk kami itu di tepi jalan umum sehingga di ruas jalan jadi yang memang kami harus perhatikan dalam pelayanan prima ini adalah bagaimana kenyamanan bagi pengguna jasa parkir begitu juga kenyamanan bagi pengguna lalu lintas ini harus dipadukan kedua kepentingan ini jangan kepentingan parkirnya aja diperhatikan tapi pengguna lalu lintas ini yang malah kadang-kadang kan ya nggak bisa dipungkir kadang-kadang ada yang parkir sampai menutup jalan Pak ya nah Pak selain Kecamatan Makasar Ujung Pandang maaf apalagi yang akan di uji coba beberapa daerah lainnya jadi dalam waktu dekat ini Kecamatan Wajo dan Panakukang karena kita tahu banyak keluhan masyarakat juga di seperti sekitar Pasar Butung nah makanya iya kemudian di sekitar Mal Panakukang ini semua kita akan baik segera berlakukan online ini jadi kita coba dulu di tiga kecamatan ya iya oke berapa total alat sekarang yang dimiliki oleh PD Parkir Raya untuk parkir online iya kami butuh kurang lebih 300 yang ada sekarang sudah 200 jadi untuk setiap kesamatan kurang lebih 100 kurang lebih 100 tapi sekarang masih punya 200 iya ini kan udah hampir Pak besok ya beberapa hari lagi gimana untuk bisa menutupi kekurangan ini iya mungkin juga paling lambat Sabtu udah datang bukan datang cuma 100 mungkin datangnya 200 lagi baik itu percobaan 2 minggu ya Pak ya apa yang akan dilihat dari percobaan ini aspek-aspek seperti apa yang mungkin akan mendukung lagi untuk berjalannya program dengan baik di depannya tentu kemahiran Jukir menggunakan alat itu kemudian kami melihat durasi kecepatan kan seperti kemarin di F8 itu mungkin karena apa namanya jaringan ini terlalu banyak yang gunakannya dalam event kemarin makanya itu kita apa namanya segera kami antisipasi baik supaya seberapa banyakpun pengendara yang masuk pada titik itu bisa ter cover secara cepat itu yang kami uji coba baik kemahiran kemudian durasi kecepatan pelayanan itu dan yang paling penting lagi itu tadi penataan itu penataan dan kemudian koneksitas antara Jukir dengan pengawas ini juga yang harus baik dari sisi itu tadi yang jangan sampai ada Jukir yang mengambil dua tidak merekam karena tidak nge-print jadi untuk tahap awal kita pakai sistem top up yaitu di Android ini kami telah isi pulsanya kurang lebih misalnya 250 ribu nih jadi setiap R2 motor di abadikan tentu seribu perak langsung beralih ke rekening PD Parkir dia ambilkan seribu perak dari pengendara nanti pengawas lihat tinggal jika pulsanya tinggal sedikit ini di top up uang yang dari masyarakat ini di top up masuk gitu ke dalam Android gitu ini tuh dirusakan bisa menghindari kebocoran insya Allah itu akan ini Pak ya oke nah dari total percobaan nanti selama 2 minggu 3 kecamatan kemudian setelah itu apa langkah selanjutnya lagi apakah memang akan semua titik di tiap kecamatan yang akan menggunakan ini atau seperti apa Pak? jadi setelah 3 kecamatan uji coba kami melihat apa sih sisi-sisi kelemahan yang perlu kami segera antisipasi kami jalankan makanya 3 kecamatan ini insya Allah dalam waktu yang kurang lebih 2-3 bulan ini untuk tutup tahun insya Allah ini semua sudah terlayani secara online dan kita segera uji coba di semua titik lagi yang belum terpenuhi gitu target sebenarnya dari PD Parkir Raya seberapa banyak nantinya yang akan di baik itu untuk alatnya atau juga untuk lingkup area yang akan ter-cover kalau target kami dari titik yang ada sekarang di titik parkir yang ada di kota Makassar itu kurang lebih 1.100 titik ini kami akan online-kan semua sehingga nantinya masyarakat jangankan masyarakat nanti yang ke kecamatan Ujung Pandang atau Wajo atau Panakukang begitu dia ke kecamatan Makassar kok konvensional gitu kan gitu jadi kita akan takutnya malah timpang dan bingung masyarakat ya kita seragamkan semua makanya kami juga aktif sosialisasi kepada masyarakat bahwa parkirlah kendaraan anda pada tempat parkir dan sistem parkir untuk Oktober ini insya Allah nanti kami akan umumkan insya Allah pas Senin kami sudah uji coba di kecamatan Ujung Pandang langkah awal berarti targetnya kapan nih Pak untuk bisa meng-cover semua area yang 1.100 itu ada target khusus pas dari PD Raya Makassar ada saya target kira-kira semester awal di 2018 itu sudah baik ya mungkin paling lambat bulan 5 bulan 6 mudah-mudahan memasuki Ramadan semua titik ini dalam rangka pelayanan parkir prima ini sudah bisa terlayani secara online tapi kan yang namanya juga satu program tetap harus juga didukung oleh masyarakat ya setelah kemarin sudah uji coba di F8 gimana sih masyarakatnya kita apakah memang mereka sudah mulai teredukasi atau mungkin memang masih perlu sosialisasi yang lebih lagi dari PD Raya Makassar ya tentunya masyarakat saya yakin akan senang dengan pelayanan ini karena yang selama ini masyarakat tidak memiliki alat bukti bayar yang sah kan sekarang sudah punya alat bukti bayar yang sah ini ada kemudian nanti juga kami akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk apa supaya stroke itu dikumpul dalam jumlah waktu yang tertentu kami berikan hadiah-hadiah hiburan wah menarik ya Pak jadi cara untuk bisa meningkatkan lagi minat masyarakat ya oke terima kasih banyak sudah ada bersama kita di studio kita akan semoga cepat terlaksananya di 1100 titik kita juga masyarakat pasti semakin aman nih untuk menggunakan parkir tidak usah ribet lagi seperti biasanya Pak ya terima kasih banyak sekali lagi ya Pak ya dan saudara kami akan kembali dengan sejumlah informasinya untuk anda tidak usah jodah tetaplah di Sapa Makassar terima kasih terima kasih terima kasih